Kan kalo selebriti ini kayak Kak Vicky di maintenance, jadi panjang gitu karirnya TV tuh sekarang dipenuhi dengan semua youtubers, misalkan artisnya tuh jadi gak laku Tersinggir gitu Kata Kak Vicky tuh mungkin atau gak Jika orang suci memiliki masa lalu, maka pendosa berhak atas masa depan Maka pendosa... Terima kasih telah menonton! 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 kontenen secara dia menghubungkan antara YouTube dengan stasiun TV gitu jadi dia nggak terlalu arogan untuk berdiri di YouTube-nya andai kata TV itu bungkus nggak ada TV adanya YouTube kami mau jadi youtuber ya mau nggak mau kita harus ikutin perubahan zaman kalau sementara ini TV Indonesia kan cash to cash ya kan kalau YouTube kan harus sabar karena aku juga akan akan pengen punya channel YouTube tapi buat tabungan karya karena belum layak untuk misalkan bisnis atau apapun nah cari luangnya dimana ya di TV itu sekarang dipenuhi dengan semua youtuber semisalkan artisnya tuh jadi enggak laksin gitu ya kata-kata itu mungkin atau nggak nggak bilang berapa kali awal market mereka berbeda market penonton YouTube dengan market penonton TV berbeda ada beberapa lah youtuber yang udah punya subscriber juta-jutaan tapi saat dibikin program nggak bisa bertahan 20 episode sedangkan dia saya nggak punya enggak punya official YouTube tapi memang artis komedian ataupun artis real dia bisa bertahan bertahun-tahun nah karena entertain penonton konsumennya beda antara YouTube dan TV nah kan suka ada kayak gini Kak Vicky dia itu di YouTube lucu tapi pas di TV langsung nih misalkan diajak komedian dia tuh nggak main menurut kami kayak gimana kaget-kaget merasa lihat kayak gitu sering banget ya aku sering juga berada depan sama youtuber-youtuber yang tiba-tiba main kaget karena dia biasa nge-ploc keseharian dia yang lepas justru di saat di TV dengan produksi lightingnya kameramennya direct belum naskahnya dan script itu akan membuat komedi-komedian yang sudah senior itu akan membuatnya tetap mental itu nggak bisa dibeli begitu oke deh yang terakhir pesannya buat penonton YouTube dan pesannya buat penonton TV kalau penonton YouTube eh tetap dukung Indonesia punya apa salah satu youtuber yang tertinggi ataupun terbesar di Asia Tenggara buat my brother atau Alilintar bagus buat ikuti juga yang lain-lain juga bagus contoh prestasinya tapi buat penonton TV tetap harus dijaga juga karena apa itu ada dua hal yang berbeda jangan pernah menyatukan dari tempat yang berbeda penonton YouTube yang mereka dengan mungkin milenialnya yang penonton TV lebih umum dan general dan tetaplah berkarya apapun asal dari kalian tetaplah berkarya jangan banyakin nyinyir begitu ya betul Oke jika orang suci memiliki masa lalu jika orang suci memiliki masa lalu maka pendosa berhak atas masa depan maka pendosa aku nanti mau mikir dulu dirumah apa artinya oke sukses buat channelnya ya pokoknya doain juga Kak Vicky production house nya sukses ketatnya amin thank you main terus ya makasih udah mainin bandin by bagian di boys and candy goes ini masih di takutnya Oh my god sebenernya aku udah biasa naik kuda-kudaan orang Cipanas Cipanas puncak tapi kuliah di Bandung Cipanas 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 Terima kasih.